Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Ramalan itu bukan hanya menarik dari sisi kontennya tetapi bagaimana cara dia mempengaruhi psikologis orang-orang yang merasa diramal olehnya bahkan orang-orang paling skeptis sekalipun terhadap ramalan itu ketika dia mendapatkan ramalan 1 atau 2 mungkin ada lintasan-lintasan dalam pikirannya yang mencoba untuk menginterpretasikan atau mencocokologikan antara ramalan itu dengan pengalaman pribadinya iya kan? itulah, makanya ramalan itu menjadi salah satu budaya magis yang paling populer di seluruh dunia sejauh yang saya tahu hanya orang-orang aborigin saja yang tidak terlalu tertarik pada ramalan sisanya bangsa-bangsa di seluruh dunia itu begitu tertarik padanya mungkin gara-gara ada Barnum Efek di situ atau bahkan mungkin Dunning-Kruger Efek di situ juga ada ya tetapi apapun itu itu menjadi salah satu yang sangat populer di dunia dan di Indonesia kita menemukan setidaknya ada 2 orang peramal yang sangat dihormati dalam sejarah Indonesia yang pertama itu adalah Nastro Demus orang Perancis itu dan yang kedua adalah Jayabaya yang konon katanya memberikan ramalan terkait dengan nasib Indonesia di masa depan nah, kita di episode ini akan sama-sama mengkaji tentang bagaimana peramal-peramal itu bisa menciptakan satu ramalan yang akurat untuk masa depan kita akan sama-sama simak videonya jadi ayo kita mulai Nastro Demus dilahirkan dengan nama Michael di Perancis pada tahun 1503 bulan Desember tanggalnya tidak diketahui dengan pasti ia dilahirkan dari keluarga Yahudi yang pindah menjadi Katolik karena itu keluarganya dan dirinya sendiri sebenarnya sejak awal memiliki jaringan yang kuat dengan orang-orang gereja Katolik tetapi Nastro Demus sendiri di awal-awal karirnya sebenarnya tidak terlalu cakep dalam artian ia awalnya diterima sebagai apoteker dan pada waktu itu memang pandemi sedang meluas di wilayah Eropa dan karena itu dia sangat dibutuhkan jasanya tetapi karena beberapa skandal dia akhirnya dikucilkan dari jaringan apoteker dia berusaha kemudian menjadi seorang dokter tetapi dalam upaya studinya untuk mencapai gelar itu dia juga akhirnya gagal dan karena itu dia tertekan dia stres dia tidak mendapatkan penghasilan yang memadai sampai akhirnya dia masuk ke dunia klinik dimana dunia itulah yang akhirnya membesarkan namanya disana dia mulai menulis almanak atau cerita-cerita tentang kalender-kalender tentang masa depan yang ditulis mulai tahun 1550 ternyata laku keras maka dia kemudian membuat cerita atau puisi ramalan yang kemudian dia tulis dengan judul Prohetis pada tahun 1555 buku ini kemudian menarik perhatian banyak pihak karena dianggap memberikan ramalan yang sangat akurat bahkan sponsornya pada waktu itu adalah keluarga Medisi satu keluarga yang sangat terkenal memberikan sponsor kepada orang-orang yang sangat brilian di zaman itu tetapi sebenarnya kalau kita mau bongkar dapurnya Nastrodemus nah ini ya sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi disini bahwa sebenarnya Nastrodemus itu tidak sedang meramalkan masa depan dia sebenarnya sedang mengutip ayat-ayat dalam Alkitab atau cerita-cerita atau folklore-f folklore dari Perancis kemudian memasukkan ke dalam puisinya dan menggubahnya sedemikian rupa sampai tidak terlalu dikenali oleh gereja khususnya gereja bahkan dia sampai harus mencampur andukan bahasa dan kata jadi misalkan bahasa Inggris, Perancis, Belanda, Latin semuanya itu dicampur-campurkan disitu agar bahasa Alkitabnya itu tidak benar-benar bisa disimak oleh pihak yang lain gitu nah inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang ketika membaca ini mencoba untuk menginterpretasikan apa maksudnya sehingga dari sanalah kemudian pencocokan dalam sejarah itu menjadi benar-benar terjadi jadi misalkan seperti ini baraya Nastrodemus itu pernah meramalkan bahwa nanti suatu hari nanti akan ada seorang raja yang sangat lalim yang ketika dia melakukan serangan ke arah timur dia gagal kemudian akibat kegagalan itu dia akhirnya dimatikan oleh Tuhan sebenarnya ramalan itu adalah versi Alkitab jadi dia nyontek dari Alkitab yang terkait dengan Raja Babel itu yang kemudian mati dan sebagainya dan ini kemudian oleh Santo Jerome itu diterjemahkan, salah terjemahan menjadi Lucifer jadi sudah kita bahas beberapa episode bahwa Lucifer itu sebenarnya salah terjemahan nggak ada iblis yang namanya Lucifer itu nggak ada gitu ya itu adalah Raja Babel nah Nastrodemus kemudian melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi dalam artian dia secara sengaja mengubah cerita itu menjadi puisi yang tanggalnya dihilangkan waktunya dihilangkan namanya dihilangkan sehingga seakan-akan itu menjadi cerita tentang masa depan maka coba beraya simak ya dia menceritakan bahwa ada seorang Raja Lalim dari arah T yang menyerang daerah timur kemudian dia kalah disitu dan akhirnya mati gara-gara serangan itu itu bisa ditafsirkan sebagai Napoleon karena dia pernah menyerang Rusia kemudian kalah dan akhirnya dia dikalahkan lagi dalam Waterloo kemudian dilempar ke Pulau Elba dan sebagainya dan sebagainya itu kan menyerang ke arah timur dulu kemudian gagal kan Hitler juga seperti itu Saddam Hussein bisa diterjemahkan oh orang ini Saddam Hussein jadi siapapun bisa saja memenuhi kualifikasi seperti yang diramalkan itu bahkan kalau baraya mau cocokologi lebih gila lagi Soekarno bisa dimasukkan ke dalam ramalan ini berarti Nastrodemus ternyata meramalkan Soekarno gimana ceritanya ada seorang penguasa yang dianggap lalim oleh oposisinya kemudian nyerang kawasan timur dan dia dikalahkan dan akhirnya dia meninggal kan Soekarno meninggal itu tak lama setelah operasi pembebasan Irian Barat di arah timur kan bahkan walaupun Nastrodemus pada waktu itu menjadi sangat terkenal di kalangan masyarakat awam tetapi peramal-peramal di jaman Nastrodemus sendiri protes sama dia gara-gara dia itu sebenarnya Nastrodemus itu kan masuk ke dunia klinik itu gara-gara dia stres dan karena itu maka sebenarnya dia itu belum banyak menguasai ilmu-ilmu kebatinan bahkan dia tidak menguasai ilmu astrologi yang merupakan pseudo-sains prasyarat untuk menjadi peramal kan begitu dia gagal disitu tapi dia tiba-tiba menjadi peramal dan dipercaya sama banyak orang makanya banyak orang yang kemudian iri atau banyak orang yang kemudian mempertanyakan dia ahlinya di mana dia cuma jiplak-jiplak alkitab aja kemudian tiba-tiba terkenal sebagai peramal dan sebagainya tapi coba mari kita lihat bagaimana dalam tanda kutip ya ramalan dia terkait dengan Indonesia dia mengatakan bahwa di suatu tempat menjauh disana di waktu yang sangat masa depan kapan-kapan ada sebuah negara yang diapit oleh tiga lautan di negara itu gonjang-ganjing terus-terusan sampai akhirnya muncul seorang pria dari timur orang itu menggunakan turban sorban maksudnya dia menggunakan istilahnya turban berwarna biru dan dialah kemudian yang akan mengubah negeri itu menjadi lebih baik dan membuat tercengang orang-orang di sebelah barat dan di sebelah timur gitulah teksnya itu teks puisinya kurang lebih seperti itu baraya mau mencocokologikannya itu dengan kondisi Indonesia sangat boleh karena banyak yang cocok dengan itu misalkan digambarkan bahwa negara yang dimaksud diapit oleh tiga lautan dan sebagainya kemudian disitu diceritakan ada orang dari timur dan disitu ada penggalan cerita sedikit bahwa kegoncangan itu muncul gara-gara agama yang baru yang muncul disitu dan penyelamatnya adalah seorang dari timur yang menggunakan sorban warna biru maka dalam konteks ini bisa kita artikan bahwa di pemilu nanti tahun 2024 yang akan menjadi presiden Indonesia adalah Pak Ali Mukhtar Ngabalin kenapa bisa seperti itu ya cocokologi dari Nastrodemus memang seperti itu kalau baraya menganggap bahwa ramalannya kok jauh-jauh sampai ke Pak Ali Mukhtar Ngabalin ya kan sama-sama orang timur pakai sorban juga dan ada di wilayah Indonesia yang sedang gonjang-ganjing dan sedang muncul agama-agama dalam tanda kutip agama baru aliran sesat aliran politik uang agama-agama ya yang semacam itu dan sebagainya ada kan banyak yang seperti itu bisa kan diinterpretasikan seperti itu nah interpretasi atas atas Nastrodemus adalah interpretasi cocokologi begitu makanya harus digarisbawahi bahwa Nastrodemus itu masuk menjadi peramal itu gara-gara dia stres maka hanya orang-orang yang benar-benar stres saja yang percaya pada dirinya dan secara psikologis kita akan benar-benar mendapatkan pembenaran bahwa orang-orang yang percaya pada ramalan biasanya adalah orang yang tertekan orang yang tidak percaya diri dan orang yang takut pada takdir dan kehidupan nah kalau kejadian Nastrodemus adalah seperti itu bagaimana dengan ramalan Jayabaya apakah itu juga hoaks jadi ramalan Jayabaya itu ada dalam kasus yang lain baraya jadi ceritanya seperti ini ya Prabu Jayabaya adalah salah satu raja paling terkemuka di Jawa dan bahkan paling terkemuka dalam sejarah orang-orang Cina sempat menyebut bahwa kerajaan di Jawa itu menjadi salah satu kerajaan terkaya di dunia ketika di bawah kepimpinan Jayabaya kronik Cina berkata seperti itu nah Jayabaya sendiri memang memiliki reputasi yang baik tapi apakah dia bisa meramal ada beberapa cerita rakyat ini cerita rakyat ya tidak tertulis ada cerita rakyat yang menyebut bahwa Jayabaya secara implisit memiliki kemampuan meramal khususnya ketika kasus dia dalam membunuh Sukesi seorang Brahmana di sekitar kerajaannya itu nah disitu dia diceritakan kurang lebih memiliki kemampuan meramal tetapi harus digarisbawahi bahwa Jayabaya itu tidak pernah meninggalkan catatan tertulis apapun apalagi terkait dengan ramalan orang-orang punjaga istana terdekat darinya itu adalah empu sedah dan empu panuluh dan karya-karyanya luar biasa sampai sekarang masuk dalam warisan Indonesia nah orang-orang itu yang tadi disebut sebagai punjaga istana yang mendampingi Jayabaya itu tidak pernah menceritakan bahwa Jayabaya punya kemampuan meramal apalagi menulis cerita tentang ramalan karena itu maka Jayabayanya ada tetapi apakah dia meramalnya itu tidak ada tetapi kan ada bukunya ramalan Jayabaya nah berarti gimana ceritanya Jayabayanya ada ramalannya ada tetapi bukan ditulis oleh orang yang sama begitu? ya memang begitu pada kenyataannya adalah bahwa buku ramalan Jayabaya itu ditulis sekitar tahun 1618 sampai 1630-an oleh Sunan Giri ketiga nah kenapa Sunan Giri ketiga menulis cerita itu? karena dia mencoba menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran moral pada masyarakat Jawa harus dipahami begini Baraya bahwa orang-orang Jawa itu apalagi di masa lampau itu sangat mistik dan mereka lebih percaya dan lebih tergugah pada berita-berita yang disampaikan oleh orang mati daripada orang hidup mereka lebih percaya pada leluhur-leluhur mereka yang suruh-nyuruh apa dan sebagainya daripada orang-orang yang hidup dan karena itu upaya untuk memberikan pelajaran-pelajaran moral pada orang Jawa biasanya tidak cukup dengan orang yang cukup bijaksana tetapi harus juga melibatkan orang-orang leluhur dari masa lampau makanya Sunan Giri itu kemudian menulis bukunya di pengantar paling awalnya adalah ini adalah ramalan Jayabaya begitu kurang lebihnya apakah isinya benar-benar ramalan? sebenarnya itu adalah buku moral jadi kalau misalkan Baraya baca ya saya pernah baca bukunya dan saya yakin banyak orang yang cerita tentang ramalan Jayabaya itu hanya cerita rakyat aja dia nggak pernah baca bukunya tapi di dalam bukunya itu kurang lebih seperti ini digambarkannya begini di suatu hari nanti negeri Nusantara ini akan kacau balau gonjang-ganjing semuanya menjadi tidak jelas musim tidak jelas waktu tanam padi eh malah kemarau waktu tanam apa eh malah musim hujan dan sebagainya kemudian dia jelaskan disitu bahwa eh disana ada perahu-perahu yang berlayar di langit di angkasa dan kemudian ada kereta-kereta yang melaju tanpa kuda dunia gonjang-ganjing ada banyak sekali bencana alam ada gunung meletus gempa bumi tanah longsor tsunami dan sebagainya diceritakan dengan sangat detail dan itu terjadi gara-gara apa? itu terjadi gara-gara manusia-manusianya sudah rusak ada perzinahan dimana-mana pembunuhan terjadi dimana-mana ketidakadilan ada dimana-mana anak tidak lagi patuh pada orang tuanya istri tidak lagi taat pada suaminya dan lain sebagainya dan sebagainya begitu nah dia menceritakan kemudian nah dalam kondisi gonjang-ganjing itulah kemudian Nusantara akan ditaklukkan oleh manusia-manusia berkulit pucat yang membawa tongkat panjang yang bisa membunuh manusia jarak jauh dan kemudian muncul lagi orang-orang yang sipit dan kulitnya kuning yang akan menguasai Nusantara dan setelah itu maka Nusantara akan dimerdekakan oleh Noto Nogoro atau Eru Cokro atau ya yang semacam itu atau Satrio Piningit begitu dan sebagainya dan sebagainya kan tekster jemahannya macam-macam nah dari situ menurut Baraya itu ramalan atau buku moral menurut saya itu jelas buku moral jadi ini sebenarnya adalah gaya gaya sunangiri itu adalah gaya yang mengikuti salah satu model interpretasi terhadap hadis Nabi terkait dengan kiamat jadi ini interpretasi ya jadi Nabi Muhammad itu ketika menceritakan kiamat dia tidak menceritakan benar-benar kiamat tapi menyisipkan nilai-nilai moral di situ misalkan kapan kiamat terjadi yaitu ketika tidak ada lagi ulama atau ketika ilmu dicabut dari bumi maka sebenarnya kalau kamu gak mau kiamat terjadi jangan pernah hilangkan ulama teruslah mencari ilmu pengetahuan kan sebenarnya silogismenya seperti itu itu adalah salah satu interpretasi yang kemudian diamini oleh sunangiri dia berusaha untuk mengajarkan moral tetapi caranya adalah bumi ini nanti gonjang-ganjing kacau balau gak ada yang benar semua musibah datang dan nusantara ditaklukkan oleh bangsa lain ketika apa? ketika pembunuhan terjadi dimana-mana mabuk-mabukan perzinahan terjadi dimana-mana anak tidak taut pada orang tuanya dan sebagainya dan sebagainya begitu lalu terkait dengan itu kan ada ramalannya bahwa ramalannya adalah di dunia masa depan ada perahu yang berlayar di angkasa itu kan maksudnya pesawat terbang dan ada kereta yang berjalan tanpa kuda sebenarnya ini bukan benar-benar ramalan baraya tapi ini sebenarnya adalah menceritakan tentang kondisi yang benar-benar kacau balau yang semuanya serba terbalik kan musim kemarau jadi musim hujan musim hujan jadi musim kemarau perahu jadi berlayarnya di angkasa dan kereta jadi berlayarnya tanpa kuda jadi ini sebenarnya hanya penjelasan tentang bolak-balik itu lalu bagaimana dengan cerita yang disitu menjelaskan bahwa ada ramalan di masa depan bahwa nusantara akan dikuasai oleh orang-orang berkulit pucat yang membawa tongkat panjang yang bisa menembak yang bisa membunuh jarak jauh ini kan berarti orang Belanda bawa senapan berarti sudah meramalkan ini juga sebenarnya bukan meramalkan baraya karena apa? karena kitab ini kitab ramalan jaya bayar nama aslinya itu adalah kitab asror atau al-musasar yang ditulis oleh Sunan Giri itu ditulisnya pada tahun 1618an atau saya lupa lah detailnya tapi tahun segitu yang berarti apa? VOC datang dan bikin di Indonesia organisasinya itu tahun 1602 jadi ada selisih tapi yang jelas Sunan Giri disitu sudah melihat ada VOC sudah melihat Cordelis de Kutman mungkin sudah berinteraksi dengan orang-orang Portugis yang semuanya berkulit pucat dan membawa tongkat yang bisa membunuh orang jarak jauh maka ini sebenarnya bukan ramalan terkait dengan orang-orang berbadan kecil yang matanya sipit dan kulitnya kuning akan menguasai Nusantara itu bukan berarti Jepang itu sebenarnya adalah Cina karena orang-orang di zaman di Sunan Giri ketiga itu juga sudah berbaur dengan orang-orang Cina dan Sunan Giri sudah sedang berusaha untuk menjelaskan kalau etos kamu kerjanya jelek kalau kamu ngedugem terus kalau kamu mabok-mabokan terus berzinah terus dan sebagainya maka kamu akan dikalahkan oleh orang-orang seperti itu yang jauh lebih disiplin kan pikirannya sebenarnya adalah seperti itu jadi sebenarnya ini tidak terkait dengan ramalan apapun ini adalah buku moral panduan moral gimana caranya agar orang-orang khususnya orang-orang Jawa tidak terlain ada pada dunia sehingga dia dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain begitu cerita aslinya lalu bagaimana dengan Noto Nogoro iya Noto Nogoro itu kan artinya menata negara jadi ada Satrio Piningit ada Imam Mahdi atau ya Mesias atau semacam itu yang berhasil menguasai Indonesia kembali itu adalah Noto Nogoro orang yang menata negaranya dengan sebaik-baiknya begitu jadi tidak usah diinterpretasikan jadi itu adalah sebuah akronim dari Noto Nogoro gitu ya kalau misalkan diterjemahkan begitu kayak politisi-politisi di Indonesia itu akhirnya muncul bahwa Presiden Indonesia tahun 2024 itu adalah Pak Ganjar gitu karena namanya Prano Yangkai gitu lah dan sebagainya tapi saya disini juga harus menekankan satu hal yang bener-bener saya kesalkan itu bahwa media-media mainstream di Indonesia bahkan media-media yang dikenal memiliki reputasi baik itu rela untuk berbuat hoax rela untuk menyebarkan kebohongan hanya demi mendapatkan viewers penonton mendapatkan pembaca jadi media-media mainstream menjelaskan bahwa inilah Ramalan Jayabaya tahun 2022 gitu gak pernah ada Ramalan Jayabaya gak pernah mencetuskan sampai tahun sekian Nastor Demus juga gak pernah menceritakan sampai tahun sekian maksimal Nastor Demus itu sampai tahun 1600-an dia bikin almanaknya itu gak lebih daripada itu jadi kalau misalkan ada yang sampai tahun 2002 ada dan sebagainya kemudian bikin interpretasi-interpretasi itu ngarangnya luar biasa jadi media-media itu rela untuk menghancurkan masa depan atau kondisi intelektual masyarakat demi mendapatkan cuan itu kan sebenarnya keterlaluan apa itu uangnya halal atau tidak dan itulah yang pada akhirnya menyebabkan channel saya susah berkembang karena apa? karena saya menceritakan atau memberitakan tentang hoax sesuatu yang ingin disampaikan sesuatu yang ingin didengar oleh masyarakat kita adalah sesuatu kabar buruk yang memanjakan yang melenakan yang mengenakan sedangkan saya disini menceritakan bahwa itu semua adalah hoax ya ini sebenarnya hanya sedikit curhat karena baraya banyak diantara baraya yang berharap bahwa saya dapat viewers banyak atau subscriber banyak dan sebagainya saya juga sangat berharap untuk seperti itu tapi secara rasional secara realistis saya tidak akan terlalu menargetkan terlalu banyak karena bagaimanapun perjuangan kita masih panjang masih banyak masyarakat-masyarakat kita yang lebih suka pada hoax yang melenakan daripada kabar berita yang real yang sebenarnya yang mengajak untuk berjuang tapi betapapun perjuangan kita memang masih panjang tapi saya yakin anu kita juga jauh lebih panjang dan dari situlah kita akhirnya bisa mengalahkan tantangan-tantangan itu terima kasih karena sudah menyimak saya Guru Gembul kabur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati